Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36 berkata Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yaakobus Lalu naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya berubah Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia Yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Dan ketika mereka terbangun Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Sementara ia berkata demikian Datanglah awan menaunyi mereka Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu Takutlah mereka Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata Inilah anakku yang kupilih Dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar Nampaklah Yesus tinggal seorang diri Dan murid-murid itu merahasiakannya Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan Kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Bacaan kita saat ini Yang terambil dalam Injil Lukas pasal 9 Ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke 36 Yang mengisahkan tentang satu peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung Nah saudara-saudaraku berefleksi dari ayat 35 Yang berkata bahwa Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu Yang berkata Inilah anakku yang kupilih Dengarkanlah dia Nah saudara-saudaraku bagian ini Hendak menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah Yang memberikan keselamatan Bagi seluruh umat manusia dan dunia ini Nah sehingga dengan itu Apa yang diajarkan oleh Yesus Dan disampaikan oleh Yesus Hendaknya bagi setiap umatnya Dapat mendengarnya Supaya di dalamnya kita akan merasakan Bagaimana kehadiran Allah Yang telah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita Dengarkanlah dia Dan alamilah Allah selalu Dalam kehidupan kita Sehingga hidup kita akan selalu bertumbuh Dan selalu diberkati oleh dia Terpujilah Tuhan Amin Mari berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Terima kasih buat kasih setiamu Terima kasih buat keselamatan yang telah kau nyatakan Secara sempurna dalam hidup kami Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami Ya Tuhan Ajarlah kami selalu Untuk melakukan kendakmu Ajarlah kami selalu Mampukan kami selalu Untuk mendengarkan engkau dalam hidup kami Dan mengalami Allah Dalam seluruh hidup kami Mampukan kami Supaya orang lain pun dapat mengalami Allah Di dalam kehidupannya Sertai kami Tuhan Dan berkati kami selalu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton